Intro Jadi sorotan sepak bola internasional laga final Indonesia versus Thailand di SEA Games 2023 Dinobatkan sebagai laga terpanas sepanjang sejarah SEA Games Wasit jadi sorotan dunia, ada apa? Begini pembahasannya Namun sebelum kita lanjut, angka baiknya untuk like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Laga final sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand Disorot banyak media internasional Momen keributannya menjadi pembahasan dan wasit pun menjadi sorotan di dunia sepak bola Bagaimana tidak laga final SEA Games 2023 itu yang awalnya tentram seketika berubah menjadi kacau Dalam laga tersebut juga insiden adu joto sehingga baku hantam pun terjadi dan tak bisa dihindari oleh kedua tim Hal tersebut pun lantas jadi perbicaraan hangat media-media internasional Lantaran keputusan wasit dianggap tidak adil Seperti diketahui Garuda Muda menang 5-2 atas Thailand dalam laga yang berjalan selama 120 menit Dan penuh drama dan terdapat momen-momen yang memperlihatkan wasit tidak adil Di menit-menit akhir waktu normal skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia Wasit memberi tambahan waktu 7 menit Setelah waktu tambahan berjalan tepat 7 menit wasit ternyata belum meniu peluip panjang Lantas ini pun menjadi perdebatan para pemain timnas Indonesia yang tak terima Di saat yang bersamaan ofisial Indonesia langsung berhamburan merayakan kemenangannya Tim Indonesia mengira laga sudah tuntas sebab perpanjangan waktu 7 menit sudah berlalu Tepat di momen inilah kericuhan-kericuhan mulai terjadi Namun wasit mutar Ali Al-Hatmi asal Oman belum menyatakan laga tuntas Alhasil pemain dan staf Indonesia diminta jangan berselebrasi dulu sebab laga belum berakhir Tak lama setelah wasit meminta laga dilanjutkan Thailand justru menyamakan skor Gantian ofisial gajah perang yang heboh Dengan berlari ke arah bench Indonesia untuk memberi ledekan sebab laga belum tuntas Momen itu pun disebut menjadi pemicu keributan antara staf pelatih Thailand dan Indonesia Usai laga dilanjutkan di extra time Indonesia langsung mendapat gol ketiganya lewat ilapan jauh hari Keributan kemudian pecah di pinggir lapangan Manager Indonesia Sumarji sampai kena pukul akibat insiden itu Wasit mengeluarkan dua kartu merah untuk pemain dan mengusir beberapa staf kedua tim Lantas keputusan wasit yang memberi kartu kepada staf Indonesia pun menjadi perbincangan Pasalnya para staf pelatih Indonesia sama sekali tidak melakukan provokasi atau pukulan Melainkan hanya memisahkan Bahkan ketua umum PSSI sampai turun ke pinggir lapangan Membantu menenangkan para pemain timnas Indonesia agar tak terpancing emosi Usai keributan reda dan pertandingan pun dilanjutkan Indonesia bisa menambah dua gol lagi lewat pajar Patu Rahman dan Bekang Putra Kemenangan 5-2 membuat Indonesia merebut medali emasi game 2023 yang baru diraih setelah 32 tahun Insiden keributan di laga Indonesia versus Thailand itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak Termasuk media-media internasional dari banyak negara membahasnya dan menyoroti keputusan wasit tersebut Media-media asing dari berbagai negara mulai dari Sepanyol, Inggris hingga Amerika Serikat pun turut menyoroti insiden tersebut Media asal Sepanyol Marka misalnya menulis kekacauan terbesar wasit tahun ini berwit di menit akhir Perayaan Indonesia, Thailand menyamakan sekor kemudian perang tulis Marka dalam situs pemberitaannya Sementara media Inggris Siki Support menulis keributan masal dan kartu merah kontroversi di final yang rusuh antara Thailand dan Indonesia tulis Siki Support dalam pemberitaannya Sementara media asal Amerika FF Diahua Sport tertulis 4 kartu merah dan 2 kali keributan saat Indonesia merebut medali sepak bola ajang regional Dan keputusan wasit yang menyedihkan ungkap media Amerika dalam pemberitaannya Keributan antara Indonesia versus Thailand sendiri tak berlanjut selepas laga Ovisial Thailand meminta maaf atas sikapnya dan menerima kekalahan di final SEA Games 2023 kali ini Federasi Sepak Bola Thailand juga menyesalkan kerusuhan yang terjadi Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!